Daripada 1400 tahun yang lalu, Sarawakmu akan sampai ke badanku, terjawab dengan SMS kita kirim dari sini, masuk ke dalam handphone yang teman-teman kita sedang berada di Anas Albi. Macam itu juga sebagainya. Oh, kalau macam itu teknologinya kalian, dari jauh, dari jarak ke jarak, daripada tempat-tempat, ternyata kita sudah boleh berhubung. Apakah teknologinya aku yang menciptakan akal, kalian tidak boleh menyampaikan genjana pahala kepada yang sudah meningkat dunia? Nah, itu sekitar perbandingan saja. Jadi, kalau seandainya ada yang beranggapan di sini, tidak sampai atau di kalangan kuah, kuah syiah yang komplit dengan hal-hal yang kita bicarakan tadi itu, kuah syiah itu adalah penyakit yang merebak di dalam batang tubuh umat Islam, di mana dengan kita-kita diwajibkan, disuruh, dituntut, untuk kita memuliakan, menyanjung, dan memuji para sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah mendapatkan janinan syurga. Takkan Allah tidak tahu pada saat ketika memuji dan menyanjung mereka, sehingga dengan Khumayni, dan juga dengan Rasanjari, dan juga dengan ekorannya yang ada di negara kita, membenci dua sahabat Nabi, sepuluh al-Masyur al-Mubayshari, Nabi Yajna, yang sudah mendapatkan janinan syurga. Bukan syiah yang memberikan janinan, bukan janinan daripada manusia biasa, daripada pengguluh manusia, Sayyidun Ambiya, Iwal Mursalim, Abu Bakrin, Firjana, Umar, Firjana, Abu Bakar dalam surga, Omar dalam surga, Ali dalam surga, Osman dalam surga, Palah dalam surga, Sukai dalam surga, Saat dalam surga, Abdul Rahman bin Al-10, disamping juga dari pada Al-Quran, Menyatakan... Wassabibunan awaluna, dan yang turga berluhian awal, daripada Muhadidin dan Ansar, Waladidina datatahu besar, radiyallahu anhu, Allah dah restu dengan mereka, Waladuhadu dan mereka juga di bawah dengan Allah, takkan mereka katakan ayat itu tersalah? Ayat itu diturunkan kepada siapa? Bukan kepada populasi yang ada di Indonesia, Atau yang ada di Indonesia, atau yang ada di... Tuhan mana? Bukan yang berbicara, orang-orang itu yang berbicara siapa? Tuhan cintra, pendak-pendak, Apakah kepada mereka itu? Ya ayat itu, pada saat itu diturunkan, Hitamkan kepada syi'ah, atau kepada para sahabat nadi, Yang kita-kita tak ada pada masa itu, Allah sanjung, Allah yang mau mengetahui, Bukan sedangkan bagitahukan kepada kita tentang perjalanan hidup, Berarti itu semua yang akan kita tunjuk sampai pada nikamat pun Allah, Dan beritahukan kepada kita, Mencuma sampai Allah tidak tahu, Tentang yang mereka kata-kata berkhianatan daripada sahabat kepada penggina, Adalah dalam beberapa badis yang diketengahkan oleh mereka, Yang diantaranya, supaya kita-kita tahu, Jangan terperangkap, Syi'ah penyakit, Paman salabia ekstrim itu juga penyakit, Itu akan menghalang perjalanan sulut manusia, Menuju Allah jendawahan, Datang mereka, kemudian datang kumpulan daripada umatku, Tiba-tiba dengan F.R.U. Daripada para mereka, menghalang mereka, Rasulullah pun juga bertanya, Siapa kegerangan mereka itu ya Jibril? Siapa kegerangan mereka itu ya Allah? Jadi Allah katakan, Itu adalah daripada sahabat-sahabat punya murtad, Itu bukan sejarahnya segelitir manusia sahaja, Memang ada yang tidak mengeluarkan sakat setelah nadi kita mati, Memang ada yang murtad, tapi itu segelitir manusia, Tapi subah yang besar daripada meredak, Buktinya mana? Buktinya dalam pergerakan harbun redak, Memerangi kumpulan aksi murtad beramai-ramai, Ramai yang menyerangkan, Atau ramai yang disurang, Jadi kata Sinawaka, Kalau sampai dengan anjing-anjing gila, Menggigit kaki, Istri-istri Rasulullah, Tetap aku tidak akan menggagalkan suatu rencana, Keputusan daripada begini, Untuk memberangkatkan pasukan, Usama bin Zed, Adalah sebagai salah seorang 45 perang, Yang terpilih, Sebagai jendal pengelima perang, Sebelum berusia 18 tahun, Jadi pada saat pasukan berangkat, Buktinya, Buktinya, Jadi kata mereka-mereka, Kalau tidak terbukti pertahanan, Pesejahtaan, Kuat di Madinah, Tentu halifat tidak akan mungkin, Memerangkatkan pasukan yang seperti ini, Maka mereka yang beramai-ramai murtad, Dan itu kembali kepada Islam, Itu hadis yang mereka ketengahkan, Untuk memuletakan para sahabat Nabi kita semuanya, Kalau seandainya anda berasal seperti itu, Boleh dia pasti kata, Dan tidak ada berusia yang paling mereka benci, Kalau di kalangan kaum muslimah, Daripada Sehidatunah Aisyah, Dalam berapa pulau ayat, Allah turunkan, Untuk membebaskan Sehidatunah Aisyah, Daripada Tuduhan bersinah, Siah mengatakan Sehidatunah Aisyah, Bersinah dengan software, Buka, Dalam ungkapan-ungkapan kata-kata mereka, Laksak, Sungguh, Kurang asam, Kurang garam, Kurang cabai, Terima kasih. Terima kasih.